Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Oke guys ya Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Down of Dynasty guys ya Atau disebut dengan DOD Dan disini gue bakal lanjut lagi untuk DOD Dan di DOD ini Gue bakal bahas buat kalian itu cara dapetin speed up nya ya guys ya oke Nah, jadi gue bakal bahas nih guys Bahas speed up ya Jadi soalnya speed up ini berguna banget ya Jujur aja pasti berguna banget buat kalian yang main gameplay DOD ya guys ya Kenapa? Karena ini speed up ini itemnya itu multi talent ya guys ya Jadi apa aja kalian bisa update secepat mungkin kalau pakai speed up Jadi seperti dulu guys ya dibandingin kalian harus nunggu guys ya Tapi menurut gue kalau buat sekarang Untuk yang di TH8 atau tahun hal yang level 8 Menurut gue paling sekitaran 2 jaman ya guys ya Sekarang budgetnya sudah sampai 2 jaman Gue gak tau nanti kalau sudah masuk ke TH10 ataupun sampai ke TH11 atau 12 Mungkin bisa sampai berhari-hari kayaknya guys ya Itu buat yang TH yang lebih besar lagi Cuma kalau yang masih di TH8 menurut gue masih minim banget Karena sekitaran 2 jam ataupun 4 jam ya guys ya Mungkin kalian harus nunggu dulu Jadi kalian gak bisa tinggal Ditinggal pun ya kalian Apa ibaratnya lock out beberapa menit atau beberapa jam Kalian harus lock in lagi guys ya Biar lebih cepat buat tingkatin konstruksinya ataupun baraknya guys ya Jadi seperti dulu guys ya Nah disini item speed up itu seperti apa Speed up seperti ini guys Nah ini dia item speed upnya Dan by the way untuk item speed upnya Gue lagi berundung banget Gue dapetin konstruksi speed up Yang 60 menit ya guys ya itu gue berundung banget Ya ini lagi berundung aja guys ya oke Dan banyakan yang gue dapet itu adalah 5 menit coy Yang ini ya guys ya Ini yang buat healing Kalau healing kayaknya buat yang pasukan guys ya Kalau healing guys ya Terus yang ini buat universal Kalau universal kayaknya seluruh ya Kayaknya guys menurut gue sih Kayaknya sih Tapi kalau yang ini juga pernah sih Gue pake universal Kalau yang pake ini juga pernah ya Yang ini buat konstruksi ini buat bangunan coy ya Jadi ini juga buat ada yang buat training Jadi buat biar barak kalian itu cepet bikinnya Ya guys ya kalian bisa pake ini Pake training speed up Jadi barak kalian itu misalnya kalian bikin Yang ini nanti kalian gak bakal Ibaratnya nunggu lama ya Buat tingkatin baraknya ya guys ya Karena baraknya semakin banyak Menurut gue semakin bagus Jadi kalian gak perlu harus Apa gak usah bikin Menurut gue sih terus bikin terus bikin guys ya Biar sampai minimal itu kalau bisa 20 ribu ya guys ya 20 ribu ataupun 50 ribu pasukan Itu luar biasa banget Kalau bisa sampai 100 ribu pasukan Karena apa Karena menurut gue Ketika kalian itu punya pasukan banyak Satu sejuruh aja Nanti ketika kalian masuk ke TH yang selanjutnya Nanti dari budget kalian harus battle Itu minimal biasanya nambah lagi guys ya Kalau yang sekarang Gue nambahnya 2 2 digit kalau gak salah ya Yang pertama kan dulu kan 1 digit ya Sekarang sudah naik 2 digit guys ya Oke Nah disini Inilah keuntungannya Kalau kalian punya battle Sekali battle itu bisa sampai 2 kali Ataupun 3 kali ini keuntungannya guys ya Kenapa? Karena buat kalian yang mainnya free play Ini berguna banget ya guys ya Nanti gue bakal bahas Senang aja guys ya Nah disini gue bakal bahas Untuk cara kalian dapetin itemnya Dimana aja Ya guys ya Yang jelas Kalau kalian Mau dapetin Yang pertama itu udah di event dulu guys ya Yang pertama ya guys ya Kalian selesai event Di Dawn of Conquest ya guys ya Seinget gue ini Epic Conquest mulu Gue kebanyakan main gameplay Epic Conquest guys Jadi setiap inget gue itu mainnya gameplay Epic Conquest ya guys ya Wow Didampingi dengan gambar Uuh banget guys ya Saksi banget ya Guys ya Kamisah aja gambarnya ya guys ya Nah Kita gak usah bahas yang itu Nah disini ada Event Dawn of Conquest Of Conquest guys ya Nah disini ada hariannya Jadi ada hari 1, 2, 3, 4, dan 5 Ya guys ya Untuk hari pertama Kalian gak bakal dapet Biasanya Kalau gak salah Oh ada ya guys ya Kiraian gue gak ada gitu Jadi untuk hari pertama kalian ada Cuma untuk konstruksi ya Ini yang buat kalian itu Bener-bener pengen cepet-cepet Naikin TH guys ya Semakin cepet kalian naikin TH Nanti kalian biasanya dapet hadiah Yang buat tingkatin town hallnya Yang ini guys ya Kalian bisa cek aja Ya untuk yang lainnya Kayak yang eksplorasi dunia Kayaknya gak ada Ada-ada cuma paling beberapa ya Gak saya bisa cek aja tuh Ada-ada paling cuma beberapa doang Untuk hari keduanya Itu ada Itu buat kalian yang sering gacha Ataupun recruitment War maiden Ada pelayan perang Guys ya Maiden Pelayan Main Jadi kalian yang sering kalian itu Sering gacha Ya guys ya Yang buat rekrut Itu kalian bisa dapet Kayak gini guys Itu kalau kalian sudah rekrut Ya guys ya Udah bikin karakter itu banyak banget Ya guys ya Jadi kalian bisa Dapetin hadiah yang disini Itu pun kalian bisa dapetin speed upnya juga Dan banyak lagi tuh Kan bisa dikatin bangunan Pelatihan Untuk level 14 Ini kalau level 14 Kalian harus Gimana ya guys ya Menurut gue itu ya Kalau naik semakin tinggi TH Pun semakin tinggi juga Konstruksinya Menurut gue seperti itu guys ya Ya sama ini Kebanyakan dari update-an semua Jadi seperti itu guys ya Untuk kalian yang tiga juga sama Jadi bener-bener ini Banyak banget guys Bener-bener luar biasa banget tuh Dari kalian membeli sumber daya Ya guys ya Tingkat bangunan Sumber dayanya Harus sampai level 10 Nanti kalian bisa dapet itemnya Dan kalian dapetin XP-nya juga guys Jadi seperti itu Ya Nah kalian bisa dapet Bisa lihat-lihat aja tuh Wow luar biasa banget Banyak guys Banyak banget yang bisa kalian dapetin Nah Ada pertahanan juga Jadi ini kalau pertahanan Buat kalian tuh Yang sering ngelahin bandit Ya guys ya Jadi kalian sering ngelahin bandit Nanti kalian bisa dapetin item-item Yang kayak gini Nah ini gue sekali lagi nih guys Gue sekali lagi ngelahin bandit Minimal 50 kali ya Kalau kalian sering ngelahin Kalian bakal bisa dapetin Banyak juga disini Untuk item speed up-nya Dan item speed up-nya ini Juga Ibaratnya gimana ya guys ya Enggak Tanggung-tanggung guys Satu jam semua tuh Sekali kalian dapetin Ada yang satu jam ya guys ya Ini buat yang ED event nih guys ya Untuk yang hari keempatnya Juga sama Ini yang buat kalian tuh Yang sering beli Di Merchant Guild ya guys ya Di Merchant Guild itu dimana bang Nanti gue bakal liatin Tenang aja Nah ini yang buat level bintang war maiden-nya Jadi kalau kalian ningkatin bintang war maiden-nya Atau playa-nya Yang ini Ya guys B2 gue udah ada yang ningkatin Satu yaitu Buanggai Itu sudah naik ke bintang 2 guys ya Dan Setelah gue ningkatin Itu gue langsung dapet Speed up-nya juga guys ya Speed up-nya guys ya Oke Nah ini buat Merchant Guild ya Untuk Merchant Guildnya itu dimana bang Ada disini guys Nah ini dia Merchant Guild ya Jadi kalau kalian sering beli itemnya Ini gue udah Beli semuanya guys Jadi itu pun belinya gue gak pake Jade ya guys ya Jade itu apa bang Jade itu yang warna Ijo guys Yang kayak gem Yang gue pernah bahas di video gue sebelumnya Itu bukan gem ya Ternyata namanya Jade Ya guys ya Jade Jade ya guys ya Oke Nah kita bakal lanjut lagi Jadi gue jarang banget pake Jade Kenapa Ya karena ngumpulinya susah guys ya Cari Jade itu susah banget gitu Jadi gue gak bakal siasain untuk Jade Tapi kalau kalian Gue pake koin emas Itu gak apa-apa Atau gold coin Itu gak masalah Kalau gue pake gold coin Guys ya dibandingin Gue harus pake Jade ya Karena cari Jade nya itu susah banget ya guys ya Nah kalau kalian sering beli disini itemnya temen Dengan pake Food Ataupun pake kayu Ataupun pake batu Ya guys ya Bahan-bahan batu kayak gitu Itu gak masalah Kalian beli aja gak masalah Nah yang jelas yang Kalau kalian habis ya Kalian harus manning guys ya Ataupun kalian gathering ya guys Harus sering gathering ya guys ya Karena itu Jelas-jelas penting banget Buat meningkatin nanti konstruksinya guys ya Jadi seperti itu Oke Nah Itu yang Kedua guys ya Nah Jadi udah Dua-duanya udah lebih enak nih Udah gue bahas dari event Sama yang lain juga guys ya Jadi Dari yang pertama itu di event Yang kedua Kalian bisa dapetin disini Dimexen atau beli ya guys ya Ya Yang ketiganya Ini yang buat kalian itu Yang mainnya Ibaratnya gimana ya Pay to win ya Sering beli Kadang beli Kadang gak Itu gak masalah Yang jelas kalian pernah beli aja Ini udah disini Tapi menurut gue Jangan beli ya guys ya Untuk item speed up Speed up yang disini Yang ditokok Menurut gue Kalian jangan beli Kenapa bang Jangan beli bang Ini mahal banget coy Menurut gue Jadi kalian siasain jetnya Kalau kalian beli jet Hanya untuk speed up Menurut gue Jangan ya guys ya Lebih baik kalian cari aja Itu mudah banget Ya guys ya Untuk cara dapetin gampangnya Gini guys Jadi kalian itu Sering-sering aja battle ya Sering-sering aja battle Disini dibandit Kalian sering-sering aja Battle dibandit Nah Kalau kalian mau battle Ini buat yang Baru pertama kali main Ini gue kasih Banyak contoh sedikit aja Ya guys ya Ini ibaratnya Yang baru pertama kali main Ya guys ya Baru pertama kali main Untuk DOD Ya guys ya Kalau kalian sering main Rise of Kingdom Atau ROK Itu mungkin kalian udah paham Tapi kalau kalian yang Baru pertama kali main DOD yang satu ini Disini gue bakal bahas Buat kalian cara dapet Cepetnya itu gimana Jadi kalau kalian mau dapetin Cepet gampang banget Yang jelas kalian itu Harus bagiin Buat battle nya Karena kalau udah di TH8 Kalau gak salah Minimal 2 kali battle Kalau kalian 3 kali battle Itu gak bisa Itu pun kalian harus Pakai gold Kalau gak salah Biar cepet Jadi seperti itu Nah disini gue bakal Langsung lawan yang Di level Mungkin gue bakal Coba level 8 Oh jauh ya Lumayan Tapi gak masalah Kita bakal langsung aja Battle Dan kita bakal serang Nah disini kalian Bagi pasukannya Guys ya Oke Kita bakal langsung aja Bagi Jadi kalian harus Bagi-bagi pasukannya Jangan sampai Pasukan yang kalian Gunakan Itu Gunain semua ya Jadi jangan Bagi aja semuanya Dibagi guys Nah Kita bakal langsung aja ya Oke Kita serang lagi Kita masuk di level 7 Kita bakal coba Masuk di level 7 Ada gak Oda Ya guys ya Deket banget Kita bakal langsung serang aja Dan gue pake Pake yang ini Ini sangat unggul Lumayan Kita langsung aja serang Nah Jadi seperti ini Oke Mantap sekali Dan ini kebenernya lagi Battle guys ya Kita bakal coba lihat Nah Ini kalau kalian battle lagi Itu gak bisa guys Jadi maksimal itu Ada duanya Kalian bisa lihat aja tuh Ada budgetnya ya Ada budgetnya Jadi budgetnya itu Cuma 2 doang guys Cuma 2 Kalau kalian lebih dari 2 Itu kalian harus keluarin goldnya Jadi seperti itu guys ya Nah dapet 2 nih Ya guys ya Dapet 2 Lumayan Nah dapet Buku XP Lumayan guys ya Buku XP Lumayan coy Nah kita bakal langsung aja Ambil Clamp Nice banget Sudah gue ambil Nice banget Sudah gue ambil juga Ya guys ya Akhirnya gue dapet juga Dan ini dari peti VIPnya juga Tadi dapet Oke Kita bakal langsung aja Bukar ya Untuk petinya Isinya apa aja Nah disini banyak guys Nice banget Nah dapet tuh Kalian bisa lihat dapet Dapet speed upnya lagi ya Guys ya ini ada healing lagi ya Gue sering dapet healing gitu Sumpah Gue kalau dapetin speed up Gue jarang banget Kayak speed up yang buat kondruksi Jujur aja By the way Ini jarang banget ya guys ya Buat gue dapetin speed up yang Kondruksi Yang sering-sering itu pasti healing guys Sering banget Untuk healing Jadi speed up Oke kita bakal coba beda lagi Jadi speed up dulu guys ya Kalian sering-sering aja Bagi-bagi Oke Kita masuk di level 9 Aduh agak jauh ya guys ya 9 ya Cuma gak masalah deh Kita bakal coba dulu Kuat gak ya Pasukannya Sedikit unggul Ini kalau gue kurangin Gimana guys Gue masuk di level 9 tadi ya Oke Oh sama-sama kuat Oke Kita bakal coba gini Nah mungkin gue pake gini aja Oke Jadi gue begini Oke Yang satu ada level 4 Yang level 4 ini Gue nanti bakal langsung battle guys Nanti habis ini ya Oke Jadi bebas guys Kalian mau level Level Nah apa level Berarti mau level berapa aja Gak masalah Yang jelas Kalian sering battle aja Oke Nah kita bakal lawan ini Kita bakal langsung aja Nah ini malam Mantap ya Mantap ya Gue bisa battle guys Nah Jadi duranya battle gitu Tapi menurut gue Kalau lebih cepat Ya levelnya Level badannya lebih kecil Ya menurut gue Cuma kalau kalian Level badannya kecil Satu guys Nanti Untuk cara dapetin Kalian itu Speed upnya yang ini Ini dari Ini kan dapet speed upnya Cuma satu tuh Kalau kalian nyelesaikan Di level 4 Tapi kalau kalian nyelesaikan Yang di level 9 Yang ini Ini bakal Mantap lagi guys Kalian bisa dapet 2 tuh 2 item ya Speed up universalnya Kalian bisa dapet 2 item Sekaligus Jadi semakin tinggi levelnya Maka semakin besar juga Atau semakin banyak juga Item Speed up yang kalian dapetin juga Guys ya Jadi seperti itu Guys ya Oke Nah mantap juga nih Gue dapet banyak Oke Gue Dapet Hadiah dari conquest guys Nah Dapet guys Akhirnya ya Dipetankan si Nice banget Dapet 60 menit Oke Dapet guys ya 60 menit dari item Speed upnya juga guys ya Dari konstruksi ya Kita bakal lihat itemnya Nah dulu guys Kita ambil dulu itemnya nih Kita ambil dulu itemnya Nice banget Kita ambil ini Yang ini Laporan ya Laporan mah gak usah Gue sering hapus sih Kalau laporan Tapi kalau laporan yang habis Explorasi Explorasi ya guys ya Explorasi Gue jarang Gue hapus Karena itu berguna banget Ya guys ya Gue selesai dulu Oke Dan by the way Ini dia Guildnya gue Ya guys ya Nah kita bakal langsung aja Ambil hadiahnya dulu Oke Dapet item lagi Nice banget Gue selesaiin Gue selesaiin Aktivasi dulu guys Kenapa Karena penting banget Maksudnya sini aktifasi ya Oke gue dapet hadiah aliansi Lumayan Soi Saya bakal langsung buka ya guys Untuk itemnya Bukanya dapet Nah Dapet Dapetnya kayak gini lagi Healing mulu ya Gue dapetnya healing mulu guys Dari kemarin gue dapetnya healing mulu tuh Tuh Gue dapet ya guys ya Untuk konstruksinya Yang 60 ini juga ada Ini buat barak Ini buat healing Yang ini buat universal Mungkin Mengurangi semua Waktu tugas ya Jadi kayak mungkin Semuanya guys Menurut gue sih kayaknya masuk sih Kalau universal ya guys ya Jadi semuanya juga Bisa masuk kalau universal Menurut gue sih Menurut gue seperti itu guys ya Oke Nah mungkin untuk videonya Sampai situ dulu guys ya Buat pembahasan Dari cara kalian dapetin speed upnya Guys ya I'm sorry banget Jadi untuk kali ini Cukup lama Buat gue bahas Untuk speed upnya Semoga aja kalian suka Dan kalian Paham ya guys ya Jadi I'm sorry banget Kalau ada salah kata Ataupun Salah yang lain juga guys ya Mohon maap banget Semoga aja kalian Paham ya guys ya Oke Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like-nya Dan lupa kasih support-nya juga guys ya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Di video yang satu ini ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay Yeay Bye-bye Bye-bye Bye-bye